Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita jumpa lagi di channel input tasbih manual Channel yang selalu mendokumentisikan sebuah proses pembuatan tasbih Telang, kalung, mutipa, kokan, lain-lain Dokumentasi untuk para pembeli dari input tasbih manual Jangan berjalan supaya pembeli mengetahui Bagaimana prosesnya, bahannya, dan hasilnya Untuk kali ini input tasbih manual Ini akan mendokumentisikan pembuatan gelang Untuk diri saya sendiri Karena selama ini gelang yang saya pakai Kebanyakan itu tidak kawet Dalam arti Sering disukai oleh para teman-teman Atau para pembeli dari input tasbih manual Jadi Harus bikin lagi dan bikin lagi Untuk kali ini mudah-mudahan Ini adalah untuk pakaian saya sendiri Jadi saya dokumentasikan Ini adalah gelang dari Dalih Nagasari Wulung Itu Nagasari yang sudah lama mati Jadi tergeletak di tanah Jadi warnanya sudah berubah agak hitam Ini adalah bahan yang saya gunakan Tadi sudah saya cetak Ini dari pekas cetakannya Kemudian ini adalah putirannya Saya kali ini membuat Gelang dengan diameter putiran Yaitu 18 mm Karena ukuran 18 mm Itu ukuran yang sudah pas di saya Tergelang kalau sudah Pemakaiannya sudah memakai yang besar Itu kalau pakai yang kecil Itu terasa kurang Saya ikuti proses untuk pembuatannya Ini adalah putiran yang tadi sudah di cetak Bentuknya Masih agak kasar dan belum simetris banget Jadi perlu disimetrisin lagi Tujuannya supaya pas pengamplasan itu lebih cepat Dan amplas itu menjadi lebih awet Saya ikuti proses untuk disempurnakan putirannya Penyempurnaan putiran Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah penyempurnaan putiran selesai Langsung masuk ke tahap berikutnya Yaitu proses untuk pengamplasan Biasa menggunakan penggunaan Atau pengamplasan metode basah Ini air yang saya gunakan adalah air bersih Yang penting air bersih Jangan kotor Ini bukan air apa-apa Kadang-kadang ada teman yang nanya itu Airnya air apa? Ini adalah air biasa Yang penting air bersih Air apua juga boleh Gak apa-apa Yang penting air bersih Kita ikuti proses untuk pengamplasan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah pengamplasan dan putirannya sudah kering Kemudian masuk ke tahap berikutnya Yaitu untuk proses sangling putiran Biar putirannya menjadi lebih mengkilat Seperti patuh Nanti kalau putirannya segede ini Keindahan dari serat kayu nagasari Itu akan nampak jelas terlihat Muka ikuti proses untuk sangling putiran Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Masuk tahap berikutnya yaitu untuk merangkai gelangnya Ini benang warna merah Ini adalah benang karet Yang elastis Ini benang karet menggunakan nomor 0,2 milik Ini biasa Ini adalah salah satu lubang dari putiran Lubangnya lebih besar sebelah Yang biasa tudarnya untuk menyimpan sampungan Muka ikuti proses untuk merangkai gelangnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini adalah lubang yang lebih besar dibandingkan dengan lubang yang lain Ini tujuannya supaya sambungan dari gelang tersebut Gelang ini bisa disimpan Jadi sambungannya tidak kelihatan masuk ke dalam lubang yang lebih besar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini adalah proses pembuatan gelang Dari Gali Nagasari Ulung Ini hasilnya Ini menghilatnya alami Warna alami tanpa gemi Apapun Ini akan saya pakai sendiri sebagai pakaian saya Ini ukuran jumbo Tapi sudah cocok pakai ukuran yang besar Kalau pakai gelang Kalau yang biasa Memakai yang kecil Kemudian berani ke gelangnya lebih besar Dan terbiasa yang lebih besar Maka untuk memakai yang kecil itu terasa daya kurang Ini untuk menikmat gelang jumbo Terima kasih Pada kali ini video ada manfaatnya Dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan saya mencapai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh